Halo guys, kali ini saya akan jalan-jalan saya akan ke daerah tempat wisata baru di daerah pajampangan yaitu ke Taman Pandan kalau dari arah Surade Jampang setelah Asabalen Villa itu sekitar 1 kg belok ke kiri nah ini ya ini sudah masuk area pantai Taman Pandan sekitar 1 kg dari jalan utama itu kita sudah sampai ke lokasi kita cek ini tempatnya jalannya samping kiri kanannya ini masih banyak kebun kelapa ya pemandangannya memang indah tapi jalurnya, jalannya ini masih dibilang belum bagus ya karena masih batu, batu besar dan bertanah kita lihat ya jalannya masih ada batu sebagian kemudian tanah jadi belum semuanya rata ya sebentar lagi ya ini kita masih di perjalanan tapi pantainya sudah menuju nah ini kita sudah memasuki sekitar oh iya ini sudah parkir kita di area parkir parkirannya memang luas mobil bisa banyak masuk di samping pantainya itu banyak sawah, sawah kebetulan sawahnya baru dipanen kita masuk spotnya ya ini kita lihat nih spotnya bagus untuk camping ya karena rumput bawahnya ini ada apa ini oh anak-anak ya anak-anak senang sekali disini karena bisa berenang disini ya kita lihat ya ini yang berenang bagus untuk berenang ini anak-anak aman ya kita lihat batu-batunya juga bagus untuk spot selfie ya luas batu-batuannya karang-karangnya tidak tajam disini ada spot cendela nih tundela taman kemudian kita kesini ada batu ini mungkin batu sisa-sisa rempapnya disini ada lanjut nih ada panah cinta taman pandan bisa selfie disini bareng keluarga atau pengetahuan ada ini ayunan cinta lihat pemandangannya bagus sekali ya kita lanjut nih sebelah kiri ke spot karang rempag ada bintangnya bisa selfie disini bareng keluarga bareng teman atau bareng pacar juga boleh nah ini juga ada nih ada bambu melingkar ya ini buat spot selfie juga spot selfie nya banyak ya disini ya pokoknya cocok buat yang pengen tau kita lanjut kalau menjelang sore ini mulai rame ya tadi masih siang halo halo kalau menjelang sore ini mulai rame ya ini spotnya ya nih anak-anak sudah mulai mau berenang kita lihat selamat menikmati selamat menikmati ini area parkirnya dari arah sawah ini ya saya lihatnya dari arah sawah masih luas ya kita lanjut kita lanjut ini ke musola ya pas depan gerbang itu ada musola kita cek musolanya ini milik pribadi ya musolanya ya lumayan musolanya bersih ke toiletnya juga ada ini toiletnya kita cek ya untuk ukuran pribadi mungkin masih bersih ya ini sebetulnya spot taman pandan yang hasilnya ini sebetulnya ya tapi banyak orang yang tidak tahu karena terhalang tertutup oleh taman-taman pandan karena ini spot pertamanya ini yang namanya taman pandan yang didirikan oleh bapak siapa ya lupa saya ya nah disini ada sebetulnya disini ada kolam renangnya juga disini ya kita cek ya nanti ya nah ini kolam renangnya nah ini bisa berenang ya bersih ini airnya ya nah dari sini bisa terlihat sunset bisa ya nah saya cek dulu kesini review dulu nih di belakang pantainya ini ada sapi bebas ya jadi pemiliknya tidak mengandanginya ya tidak masuk ke kandang tapi bebas aja di alam ya karena mereka sudah percaya dengan penduduk disini tidak akan halang mau hujan mau panas sapinya masih tetap aja disini aman kayaknya oke kita kembali ya sekarang ya sampai jumpa ya sampai jumpa di trip berikutnya dadah